Kulit tetap cantik alami Mulangat, selain enak dimakan, sotong juga bisa dipakai untuk perawatan wajah lu Penasaran? Yuk bantu dulu tangkap sotongnya Sotong ini termasuk jenis sotong batu Karena ketika diam untuk mengelabui pemangsanya, bentuknya mirip seperti batu Bolangat, jangan salah pilih ya Bukan dagingnya yang bisa dimanfaatkan untuk perawatan kulit Tapi bagian tulang tempurungnya Caranya kuliti bagian punggung lalu ambil tempurungnya Kalau dagingnya, aku sarankan buat dimasak aja ya Karena daging sotong enak bukan main Oh iya bolanger, sebelum dipakai untuk bedak, tempurungnya perlu dijemur sampai kering dulu ya Nah, begini cara membuatnya Kerok tulang sotong yang sudah kering sampai halus Lalu ayak dan buang serutan yang masih kasar Sudah turun tempurung, warga desa Pulau Tiga Tanjung Tundik Kebupaten Natuna, Kepulauan Riau Memakai bedak dari kulit sotong Cangkang sotong mengandung zat kapur Yang dapat mengecekkan pori-pori wajah Sehingga dengan pemakaian yang rutin Kulit wajah jadi lebih putih dan halus alami Cara pakaiannya gampang kok Tinggal tambahkan air Lalu oleskan ke wajah Terima kasih telah menonton!